Seorang dokter gigi penyandang disabilitas dibatalkan sebagai calon ASN oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pembatalan ini dinilai tidak beralasan karena ia sudah lulus tes dengan nilai tertinggi dan lulus tes kesehatan. Pembatalan ini diduga karena ia penyandang disabilitas. Dokter gigi Romy Sofa Ismail didampingi sang suami mendatangi kantor LBH Padang untuk mencari keadilan atas pembatalan sebagai calon ASN. Sebelumnya dokter Romy telah dinyatakan lulus calon ASN pada 2018. Namun melalui surat keputusan Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria pada Maret 2019, kelulusannya dibatalkan. Dokter Romy sendiri mulai di Fabel sejak 2016, usai operasi kelahiran anak keduanya. Kakinya mendadak, tidak lagi berfungsi. Meski menggunakan kursi roda, namun ia tetap bekerja sebagai dokter pegawai kontrak daerah di salah satu puskesmas di Solok Selatan sejak 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.